Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemahaman mengenai komunikasi pemasaran. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemahaman mengenai komunikasi pemasaran. Nah, silakan disimak di sini terutama mereka yang saat ini ada di kelas saya, tetapi juga teman-teman yang ingin merefresh kembali apa sih dasar-dasar pemahaman dari komunikasi pemasaran, terutama terkait dengan Integrated Marketing Communication. Baik, yang pertama kalau kita bicara tentang komunikasi pemasaran, kita akan mulai dengan satu kata kunci di situ, yakni pemasaran. Apa itu pemasaran? Nah, pemasaran di sini ada lima aspek penting yang ada di dalam pemasaran ini. Yang pertama itu adalah aspek strategis. Ada hal-hal strategis yang harus kita pikirkan ketika kita bicara tentang pemasaran. Jadi, pemasaran itu tidak bisa hanya secara spontan, eh, kita gini yuk, kita gini, tetapi benar-benar ada planningnya. Nah, dalam proses strategi itu, di situ ada banyak aspeknya. Misalnya, ada aspek tadi perencanaan, kemudian ada juga aspek ide, dan kemudian ada aspek bisnisnya. Lalu, aspek yang kedua yang juga penting adalah aspek periklanan. Nah, biasanya di sini masuk dalam pemasaran, ya. Artinya ini sesuatu yang sangat umum, yakni beriklan. Beriklan baik itu di televisi, ya, social media, outdoor media, ya, majalah, yang sekarang sebenarnya sudah rada-rada collapse, gitu ya. Kemudian ada juga beriklan di berbagai macam tempat lain. Sekarang kalau yang tren juga ada direct mail, direct email, ya. Kemudian ada aspek yang ketiga, yakni aspek branding. Nah, apa itu aspek branding? Aspek branding itu melihat pada identitas. Jadi, ketika saya melakukan pemasaran, saya memperhatikan identitas dari perusahaan, produk, atau service saya. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek public relation, misalnya. Nah, di sini ada hubungannya dengan reputasi atau community relation. Bagaimana saya membangun komunitas-komunitas loyal yang kemudian dia mungkin atau bisa tertarik pada produk atau service saya. Dan juga ada news release, misalnya bagaimana kita memperoleh game media atau earned media. Lalu yang terakhir adalah sekarang, eranya social media. Nah, di situ ada banyak ya, social media itu kan platformnya banyak, tapi dia punya kekasahan sendiri-sendiri. Misalnya kita tahu kalau kita bicara visual, maka kita masuknya misalnya di Instagram. Atau kita mau bicara hal-hal yang sedikit visual juga, tapi rada-rada gila, disebutnya celebrating yourself. Celebrating you being yourself, itu adanya di TikTok misalnya. Lalu ada YouTube, kemudian ada media lain seperti Twitter. Itu kan beda-beda sebenarnya, spesiesnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran dan integrated marketing communication, yang mana dia itu akan melihat seluruh aspek ini dan mengintegrasikannya. Itulah disebabnya kenapa disebut integrated marketing communication. Nah, komunikasi pemasaran. Tadi kita sudah bicara tentang pemasaran, sekarang kita bicara aspek yang kedua, yakni aspek komunikasi. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Nah, komunikasi ini adalah aspek yang simultan, ya, aktivitas yang berjalan secara konstan dan terus-menerus. Nah, aspek komunikasi ini ada sender, ada receiver, ada yang mengirim pesannya, ada yang menerima pesannya. Dan dalam pesan itu ada berbagai macam teknik. Jadi, orang kalau bilang, oh komunikasi kan cuma aku ngomong, kamu dengerin. Enggak, tapi kan di situ ada aspek pesan, ada aspek channel yang juga sebenarnya sangat kompleks. Misalnya, ide. Bagaimana menyampaikan sebuah ide. Bagaimana menyampaikan sebuah fakta. Bagaimana menyampaikan sebuah emotion. Misalnya, values. Nah, kalau kita bicara pemasaran, maka di situ aspeknya lebih kompleks lagi. Apalagi kalau kita bicara buying. Jadi, kita ingin supaya proses komunikasi yang terjadi itu berakhir dengan pembelian, misalnya. Nah, ini kan ada aspek yang banyak sekali yang harus kita pikirkan. Tidak hanya masalah I send message, tapi di situ ada persuasi, misalnya. Lalu persuasi sendiri, tekniknya ada macam-macam, ya kan. Kemudian kalau kita bicara aspek budaya, wah budayanya juga bisa macam-macam. Kita tidak bisa sembarangan. Misalnya McDonald's, misalnya. Dia mau ke Malaysia. Masuk ke Malaysia dan masuk ke Indonesia. Cara mereka mempersuasi pun itu berbeda. Aspek, misalnya, mereka memperhatikan rasa makanannya pun berbeda. Karena itu bagian dari penyampaian pesan. Di Indonesia, McDonald's atau KFC atau gerai semacam itu, fast food semacam itu, itu biasanya dia akan punya rasa yang berbeda. Termasuk misalnya di Jepang. Jadi, kalau misalnya kita ke Indonesia, itu kan nasi. Ya kan? Nasi. Ini aja udah beda. Di New York, nggak ada namanya ayam goreng, KFC, McDonald's itu pakai nasi. Itu nggak ada. Mau 100 tahun nunggu di New York, nggak akan ketemu. Adanya adalah burger. Atau sandwich. Jadi, kayak sedih banget waktu kita ke KFC. Jadi, adanya di Indonesia. KFC itu pakainya nasi. Nah, nanti ke Malaysia, nasinya udah beda. Bukan nasi putih, tapi nasi yang ada rasanya. Kayak nasi gurih. Mungkin itu adaptasi dari nasi lemak. Kemudian nanti ke Jepang, itu nasi juga. Tapi, dia ada saus-sausnya berbeda. Kalau di Indonesia, saus pedas. Kalau di sana itu saus teriyaki, semacam itu. Jadi, dia pun ketika menyampaikan aspek komunikasinya dalam aspek budaya, dia berpikir lagi. Budayanya di mana? Budaya setempat itu apa? Yang mana saya bisa masuk di situ dan pesan saya bisa tersampaikan. Sekarang, kalau kita menggabungkan keduanya, yakni komunikasi pemasaran, maka kita akan punya aspek yang sifatnya adalah exchange atau pertukaran. Exchange concept. Jadi, pada saat komunikasi pemasaran, itu harus ada dua pihak, lebih dari satu pihak, yang mana dia akan bertukar pesan, bisa juga bertukar produk, bertukar service, yang mana di situ kalau kita bicara market exchange atau pertukaran pasar, maka di situ adanya transaksi jual-beli. Jadi, diusahakan semua dapat win-win. Jadi, kalau saya beli, jangan sampai saya tidak dapat barangnya. Tapi, saya beli, saya juga dapat barangnya. Dan bahkan barangnya itu sangat memuaskan. Harganya worth it untuk price segitu. Nah, ini adalah market exchange. Nah, dalam aspek komunikasi, kita bicara ada hal-hal yang sifatnya intentional atau sesuatu yang memang sengaja kita pikirkan dan yang unintentional atau sesuatu yang tidak kita pikirkan dan itu tidak disengaja. Contoh misalnya, cara orang berbakaian. Ini menunjukkan simbol dia terhadap cara dia berkomunikasi. Kalau saya pakaiannya seperti ini, saya santai. Saya ingin kita seperti ngobrol. Tapi, ada juga yang ingin menggunakan jenis pakaian yang lain. Nah, ini kalau misalnya kita bicara selebriti, mereka punya pakaian yang berbeda-beda untuk menunjukkan suatu intensi komunikasi yang berbeda-beda. Dan di situ mereka masuk ke market yang berbeda. Kalau kita bicara misalnya, teman-teman mungkin tahu ya, misalnya artis gitu, artis luar negeri. Apa bedanya baju yang dipakai Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Beyonce? Misalnya ya, itu cewek. Kalau yang cowok, misalnya, Ryan Gosling, dan siapa misalnya artis cowok, saya lupa namanya, tapi misalnya aja ya, itu mereka pasti punya baju yang berbeda untuk menunjukkan atau membuat image mereka menjadi konsisten. Nah, ini adalah intentional. Kalau unintentional, itu sesuatu yang sifatnya tanda kutip seperti kecelakaan, atau seperti incidental. Jadi, kita tidak sengaja melakukan, tetapi kemudian itu menjadi bagian dari proses komunikasi. Ada banyak video-video viral yang terjadi karena suatu kecelakaan. Dan itu menjadi manifestasi dari komunikasi itu sendiri. Nah, ini adalah juga aspek yang akan kita bicarakan dalam komunikasi pemasaran. Misalnya ini, intentional and unintentional communication. Sebagai contoh, ada self-image yang diinginkan untuk dibangun. Kemudian ada intended message. Ada pesan yang kemudian kita sampaikan. Tapi kemudian ada unintended message. Atau sesuatu yang tidak sengaja itu muncul sebagai sebuah pesan. Nah, kemudian akan muncul suatu receiver-nya akan menerima itu sebagai sesuatu yang konsisten, kalau itu intended. Tapi kalau misalnya tidak unintended, maka seseorang bisa memperceive information-nya itu secara berbeda. Misalnya saya secara intended, saya ingin background-nya Zoom saya itu library. Intended message saya supaya teman-teman bisa melihat sesuatu lebih formal. Tapi kemudian ada unintended message lain yang muncul dari proses kita Zoom ini. Jadi, itu nanti kenapa harus ada strateginya? Karena kita akan mencoba untuk meminimalisir the unintended message. Ya, kalau unintended message-nya bagus. Kalau unintended message hasilnya ternyata memperburuk reputasi, nah, ini sesuatu yang mau kita cegah dari sisi strategi komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran sendiri itu ada proses yang sifatnya sirkuler. Sifatnya sirkuler itu maksudnya adalah dia itu ada yang disebut sebagai to inform atau untuk menginformasikan sesuatu. Setelah kita menginformasikan, maka kita mengharapkan adanya awareness. Orang kemudian aware bahwa kita ada, produk kita ada, produk kita eksis. Setelah awareness, orang kemudian diarahkan to persuade untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya membeli produk, membeli jasa, menyewa tempat, dan seterusnya. Jadi, ada proses persuading. Nah, setelah dipersuade, itu belum tentu orang kemudian langsung tertarik. Maka ada proses yang disebut reminding atau mengingatkan kembali proses persuasi tadi. Jadi, reminding. Itulah sebabnya kenapa beberapa iklan itu sering ada proses pengulangan. Ada proses diulang, diulang, diulang. Nah, itu adalah proses reminding. Dan ada frekuensi yang mereka hitung. Jadi, misalnya satu iklan tidak keluar, setiap satu iklan bisa keluar satu hari itu lima kali, sepuluh kali. Nah, itu proses reminding. Kemudian ada reassure. Reassure itu adalah memastikan supaya orang itu benar-benar mantap membeli, mantap menggunakan, mantap melakukan seperti apa yang kita inginkan. Nah, reassure ini bisa dilakukan untuk membuat orang itu loyal terhadap produk atau service kita. Misalnya, ketika seseorang sudah membeli, kemudian kita reassure dia supaya dia itu benar-benar mantap. Misalnya, kita kasih ucapan selamat ulang tahun, gitu ya. Atau, oh, kalau Anda beli 10, Anda dapat satu, gitu. Itu adalah bentuk reassuring, gitu ya. Untuk memastikan bahwa seseorang itu benar-benar nyaman, benar-benar pasti, benar-benar loyal untuk membeli atau menggunakan jasa. Dan yang terakhir adalah differentiation. Differentiate itu dilakukan ketika kita sudah punya loyal customer atau lawyer user. Kemudian dari situ, oke, launch produk yang pertama sudah jalan dengan bagus, oke, kita differentiate. Jadi, prosesnya adalah hal tadi ya, to inform, to aware, to make them aware, to persuade, to remind them, to reassure them, and to differentiate. Tapi, apakah serta-merta orang ketika ada yang aware, kemudian dia suddenly, tiba-tiba dia mau ter-persuade? Belum tentu. Jadi, ada levelnya seperti ini. Misalnya, ada, kalau dalam social media, let's say, ada orang yang aware dengan produk kita, itu seribu. Yang ter-persuasi itu bisa juga cuma 10%. Nah, maka kita harus reminding terus supaya yang ter-persuasi itu semakin banyak. Setelah itu, kita dari 10% itu ternyata naik 15%. Yang loyal itu 5%. Nah, 5% ini masuk ke reassure tadi. Nah, setelah kita kemudian terus-menerus melakukan dan volume dari orang yang ter-persuasi semakin besar, baru kita pikirkan untuk melakukan diperansiasi. Nah, ini yang kita tadi sebut sebagai integrated marketing communication ya. Ada satu istilah yang disebut marketing communication mix. Jadi, bauran. Mix itu kan bauran. Bauran komunikasi pemasaran. Nah, bauran komunikasi pemasaran itu punya istilahnya apa ya, yang disebut sebagai jangkarnya. Jangkarnya itu adalah objektifnya atau strateginya. Objektif itu adalah tujuannya, strateginya itu adalah apa ya, semacam milestone dari strategi yang, dari langkah-langkah yang ingin dicapai untuk mendapatkan objektif tersebut. dari strategi dan objektif itu kemudian diturunkan menjadi sebuah marketing plan. Saya mau ngapain aja nih, bagaimana misalnya Anda punya sebuah objektif yaitu menaikkan pasar atau menaikkan sales sebesar 20%. Oke, strateginya adalah dengan meningkatkan kembali pendekatan terhadap klien sehingga terjadi pembelian meningkat sebesar 20%. Nah, itu kan masih abstrak ya bentuknya. Nah, kemudian apa marketing plans-nya? Nah, marketing plans ini sudah semakin teknis, sudah semakin spesifik sifatnya. Misalnya, dengan melakukan pendekatan yang lebih gencar atau melakukan membuat semacam produknya sama, tapi lebih kecil misalnya volumenya dan sehingga lebih murah misalnya bikin saset gitu ya. Nah, itu juga berbagai macam marketing plans ya teman-teman lakukan. setelah itu baru masuk ke aspek-aspek marketing communication. Di situ ada banyak aspeknya. Ada public relation kemudian ada sales promotion ada direct marketing ada advertising ada marketing public relation dan ada personal selling. Nah, itu istilah apa lagi? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu tapi yang jelas yang teman-teman pahami adalah ketika kita bicara marketing communication mix itu selalu ada jangkarnya, selalu ada foundation-nya yakni marketing objektif and strategy. Kemudian itu hal yang sifatnya abstrak gitu ya. Sifatnya harus ada tetapi dia tidak tidak spesifik. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi adalah marketing plans-nya. Itu lebih spesifik. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman sudah membahas tentang kita sudah membahas tentang marketing communication mix sekarang kita akan membahas tentang karakteristik kunci dari contoh-contoh contoh-contoh tadi marketing plan tadi. Masing-masing itu ada kelebihannya dan setiap definisi setiap konsepnya itu ada turunannya lagi. Jadi, kalau kita bicara misalnya advertising advertising that's it? No. Advertising itu ada banyak jenisnya mulai dari outdoor advertising indoor advertising kemudian sekarang ada pop-up ada bumper in bumper out dan seterusnya. Ada banyak sebenarnya contoh advertising tapi konsepnya apa? Konsep besar advertising itu apa? Jadi, kalau teman-teman lulusan komunikasi pemasaran atau lulusan strategi communication strategic itu harusnya bisa membedakan. Jadi, jangan hanya bicara ketika saya ngomong oh, saya mau promosi. Well, promosi itu adalah salah satu istilah khusus. Promosi itu ada khusus istilahnya sendiri. Apakah kamu promosinya dalam bentuk iklan? Apakah kamu dalam bentuk public relation? Apakah dalam bentuk personal selling? Nah, itu ada sendiri. Jadi, kalau kita bilang oke, kita promosi. What promotion? Promosi itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya sangat luas. Jadi, kita tidak kalau teman-teman lulusan marketing communication harusnya tahu yang mana spesiesnya, yang mana yang dimaksud istilah-istilahnya. Jadi, nanti silakan teman-teman cari sendiri lalu diskusikan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan seterusnya. Tapi, di dalam aspek communication, ini saya punya tabel. Silahkan dilihat tabelnya. Nah, tabel ini sebenarnya menunjukkan bagaimana setiap media itu punya ciri khas. L itu artinya low, kemudian H itu high, kemudian M itu medium. Jadi, low, medium, and high. Misalnya gini, advertising, iklan, itu ability to deliver personal message-nya itu very low, karena advertising itu jenderung mass communication. sales promotion, itu juga low. Public relation, itu personal message-nya low. Tetapi, kalau kita bicara personal selling, itu high, karena sifatnya personal. Saya misalnya ke tempat jualan, orang jualan, kemudian ada mbak-mbak yang nawarin, ibu, ya ampun, ibu itu kulitnya beda, misalnya kayak gitu kan, mbak-mbak, sales makeup itu suka kayak gitu ya. Kemudian, ibu itu bagusnya tuh kulitnya harus dikasih ini gitu. Seolah-olah pesan itu personal message banget. Nah, inilah personal selling-nya, dia high banget. Misalnya cowok nih, dia datang ke tempat jualan motor, atau mobil, wah, masnya ini keren nih, badannya tinggi, ya kan, jadi cocoknya untuk mobil yang ukuran besar. Coba ini mas, yang Pajero ini. Ini untuk, wah, itu sudah personal selling banget gitu ya, jadi high personal message. kemudian direct marketing. Direct marketing itu yang seperti apa? Teman-teman pernah menerima email, ya mungkin email blast. Nah, itu, atau teman-teman menerima surat, gitu ya, zaman dulu pasti pakai surat. Nah, itu direct marketing. Nah, sifatnya sebenarnya itu masif, tapi disampaikannya kan secara personal. Jadi, as if it was personal. Kalau sekarang, itu pakainya adalah algoritma. Jadi, kalau teman-teman itu misalnya mencari suatu saat Google, lalu kemudian teman-teman mencari kata istilahnya apa ya, cangkul, gitu ya, kata cangkul. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa tiba-tiba mendapatkan sebuah email dari salah satu platform market, platform mas, kasar yang cukup besar ya, misalnya Lazada, Tokopedia. kemudian dia memberikan email, halo, ini adalah cangkul terbaru dan terkini yang bisa kamu pakai. Terus teman-teman mikir, dari mana dia tahu gue butuh cangkul ya. Nah, itu dari algoritma tadi. Nah, ini direct marketing. Tapi, tadi ya, ability to deliver personal message-nya cukup tinggi. Nah, kemudian, kalau kita bicara ability to reach large audience, nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya. jadi bagaimana dia bisa menyampaikan kepada masa yang begitu banyak, yakni dari sisi advertising itu jelas high, ya, dia high. Kemudian sales promotion itu M, medium, public relation juga medium. Personal selling jelas very low, ya, direct marketing tadi seperti yang saya sampaikan, medium, karena dia bisa pakai blast, meskipun seolah-olah itu personal, tapi sebenarnya dia bisa pakai male blast. Lalu, level of interaction, ya, ini adalah low, 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 high, high. Kemudian, kenapa kok high, kalau personal selling ya itu tadi, karena dia personal, dia jualnya personal, kita bisa langsung berinteraksi, ya, misalnya tadi mas-mas yang di-approach, mas, bagus-mas pakai pajero, mas, kaki-mas kan panjang, badannya tinggi, ganteng lagi, bagus-mas kalau pakai pajero, pasti lebih ganteng lagi, gitu ya. Kemudian, langsung ada interaksi, harganya berapa mas, 300 juta, waduh, saya cuma punya 300 ribu, misalnya gitu ya. Nah, itu jadi high interaction, ya, kemudian direct marketing juga high interaction, karena bisa langsung untuk membalas, atau bisa juga langsung klik untuk beli, atau klik untuk tidak beli, atau misalnya kayak langsung, apa yang namanya, nge-block, ya, nge-block, atau nge-spam. kemudian, credibility given by target audience, artinya adalah kredibilitas pesan yang disampaikan melalui media tersebut oleh audience itu seberapa besar. Nah, iklan itu termasuk yang kecil, karena orang tahu, saya yang jenisnya, iklan nih ya, nge-barang, ya kan, bahwa iklannya apa, oh salahnya deh deh, gitu ya, salahmu sendiri, kenapa kamu kok sama iklan kok terpersuasi, mau namanya aja iklan, gitu kan. Nah, jadi, iklan itu kredibilitasnya termasuk law. Jadi, maka itu, iklan itu dilakukan berulang kali, ya, berulang kali, dan kalau bisa pakai aspek visual yang seolah-olah it's real, gitu ya, sehingga aspek kredibilitasnya meningkat. Kemudian, sales promotion, sales promotion cukup medium, public relation ini bisa disebut high, ya, karena dia itu melibatkan tidak hanya dirinya sendiri yang endorse, misalnya gini, saya, Budesi, gitu ya, saya bagus, saya keren. Nah, orang akan bilang, oh ya, ya gitu ya, nggak terlalu percaya, gitu, karena saya yang meng-endorse diri saya sendiri. Orang malah inaksis banget sih, Budesi, misalnya gitu ya. Tapi, kalau yang meng-endorse orang lain, misalnya Barack Obama, misalnya, ng-endorse saya, bilang, oh, Budesi itu keren. Wah, semua orang akan percaya, that's public relation. Bagaimana saya bisa mendekati Barack Obama, supaya Barack Obama bilang, bahwa saya bagus. Nah, ini endorse. Sama juga, misalnya, tapi endorse itu juga kadang berbayar. Jadi, wah, saya nggak percaya soalnya dia bayar tuh orang. Tapi kalau public relation, yang benar ya, dia bisa mengangkat suatu value dari perusahaan, dari produk atau servisnya, tanpa dia harus membayar. Tapi, karena dia punya relasi yang baik. Nah, disitulah fungsi PR, ya, kehumasan. Kemudian, ada personal selling, itu credibility-nya medium. Direct marketing juga disebut-sebut medium. Cost. Nah, ini cost, atau absolute cost-nya seperti apa. Jadi, cost itu adalah biaya, ya, biayanya. Kalau advertising, itu biayanya high, very high. Jadi, kalau untuk beriklan tuh cukup mahal, apalagi iklan di televisi. kemudian, sales promotion medium, public relation low, rather low, karena tadi yang saya bilang ya, kalau bisa dia akan berusaha mencari endorser itu yang benar-benar tulus karena berdasarkan relasi tadi. Kemudian, personal selling high, direct marketing medium. Cost per contact-nya, itu untuk advertising, itu low. Misalnya gini, cost per contact itu, iklan di TV, let's say, itu, atau iklan di billboard, gitu ya, itu sekitar 25 juta per bulan. Nah, kalau tergantung lokasi ya, tapi kalau ada satu lokasi yang rame banget, 25 juta per bulan, kamu hitung berapa mobil dan motor yang seliwar-seliwar, yang lewat di daerah situ, kamu hitung cost per contact-nya, itu very, very low. Jadi, misalnya kayak lewat di situ itu, kan 25 juta ya tadi, lewat yang ada lewat di situ, itu lebih dari, let's say, 10 ribu mata melihat billboard tersebut, lewat di daerah itu, itu ada 10 ribu. Kamu kurangi dari 25 juta itu. Jadi, 10 ribu bagi 25 juta, itu udah berapa? Ya kan? Jadi, kesannya memang per contact-nya low. Tapi, high untuk volume-nya itu very high. Kemudian, sales promotion-nya medium, public relation low, personal selling-nya high, direct marketing-nya high. Kemudian, wastage, itu waste-nya, maksudnya yang dibuang. Itu high, yang dibuang itu misalnya yang tidak terpakai ya, misalnya kayak bukan target audience kita, tapi dia ikut terekspos. Nah, itu advertising cukup high, karena misalnya Anda pasang iklan, misalnya di eksekutif gitu ya, itu salah satu merk baju. Nah, itu kan gak semua orang pakai itu. Wastage-nya itu adalah itu. Jadi, orang-orang yang gak tertarget, tapi dia ngeliat juga. Akhirnya, tapi dia juga gak beli gitu. Nah, itu wastage-nya. Itu kalau advertising high, sales promotion medium, public relation high, personal selling low, direct marketing-nya low. Size of investment-nya, investasinya tinggi. Meskipun orang itu mungkin bukan target, tapi suatu saat mungkin dia akan jadi target. Nah, itu investment juga. High, medium, public relation-nya low, personal selling high, direct marketing medium. Oke, itu tadi pembahasan sedikit tentang karakteristik utama. Tapi teman-teman masih harus mencari kembali secara spesifik apa itu advertising, apa itu sales promotion, apa itu public relation, apa itu personal selling, dan apa itu direct marketing. silahkan nanti didiskusikan. Oke, kita akan membahas berikutnya. Nah, ini ada satu tabel, ya, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana satu bar, yaitu, dia akan melihat level of effectiveness, yang satu adalah purchase decision sequence, sequence, atau keputusan pembelian, sequence keputusan pembelian, ya. Misalnya, kita bicara personal selling. Ya, personal selling itu efektivitasnya rendah, karena sekuensinya rendah. Jadi, kalau misalnya seseorang itu melakukan personal selling, yang warna kuning ini, Anda melakukan personal selling terhadap seorang, satu orang. ya, maka efektivitasnya cuma satu orang, tapi semakin banyak Anda melakukan, maka semakin tinggi. Jadi, levelnya itu tergantung pada jumlah orang yang berinteraksi dengan Anda dalam personal selling. Kemudian, ada juga misalnya yang ijo, ya, public relation. Public relation itu efektivitasnya cukup tinggi, tetapi sequence untuk pembeliannya itu menurun. Artinya, dia bisa jadi at some point itu tidak akan mempengaruhi orang dalam hal pembelian, ya, purchase decision-nya. Kemudian, ada juga yang disebut direct marketing. Direct marketing itu cenderung tinggi, tapi dia datar, gitu. Atau malah cenderung rendah, tapi datar. Jadi, kalau tidak ada yang beli, yang tidak ada yang beli itu terus tergantung database. Anda melakukan direct marketing, ya. Kemudian, ada sales promotion itu cenderung meningkat, yang terakhir adalah advertising. Nah, maka advertising itu, itu kan efektif di awal-awal, tapi lama-lama tidak efektif. Ya, karena orang sudah terbiasa terpapar dengan iklan tersebut. Oleh karena itu, iklan itu cenderung diganti. jadi dia punya, dia biasa disebut campaign. Jadi, misalnya kayak satu bulan, iklannya ini, kemudian nanti ganti iklan berikutnya, dan seterusnya. Itu supaya dia untuk menanggulangi purchase decision sequence ini. Jadi, kalau orang lihat iklan itu melalui kan bosan. Jadi, pada suatu waktu pasti ganti. Coba teman-teman kehatikan, di billboard, atau TV, itu pasti ada ganti-ganti. Tidak mungkin iklan yang dulu terus kayak gitu sampai sekarang itu tidak mungkin. Karena itu tidak akan kemudian membantu orang untuk melakukan pembelian. ini saya ada tabel nih. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabel mengenai pengertian dari masing-masing tadi ya, definition. Iklan pun sudah mengalami sebuah, saya bilang, revolusi ya, bukan evolusi. Karena iklan dulu kan orang taunya cuma TVC, radio, sekarang sudah ada sosmed. Nah, sosmed sendiri sudah ada berbagai macam jenis iklannya gitu. Jadi, apakah Anda akan beriklan di media masa? Apakah Anda akan beriklan sendiri melalui platformnya dan seterusnya? Jadi, banyak banget jenis iklannya sekarang. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Advertising is good for brand building. Dan it's good to reach large audience. And it's very good because it's nowadays, it's can target limited. It can targeting to limited audience. Jadi, misalnya kayak Facebook, itu Anda coba aja, coba kapan-kapan nyoba Facebook ad. Itu bisa Anda target berdasarkan demografis dan lokasi yang ingin Anda iklankan. Misalnya, Anda klik Facebook ad, itu di situ nanti Anda bisa pilih demografisnya, Anda bisa pilih geografinya. Misalnya, saya mau beriklan di India. Itu bisa. Perempuan atau laki-laki? Bisa. Umurnya berapa? Itu bisa. Jadi, sekarang sudah bisa dilakukan. Kalau dulu nggak terlalu. Dulu, misalnya TVC bisa dilakukan, tapi dia berdasarkan programnya. Jadi, kalau misalnya program TV-nya untuk ibu-ibu, nah, disitulah iklan untuk ibu-ibu muncul. Dan, mesejnya juga disampaikan untuk ibu-ibu. sehingga ibu-ibu itu paham. Ini iklan untuk kelompok kami. Sementara anak-anak nggak akan paham, laki-laki juga mungkin nggak akan paham. Kemudian, expensive. Yes, advertising is very expensive. Kemudian, ada public relation. Public relation is really good to help brand awareness and credibility. It can reach large audience and it can be targeted, limited for target audience-nya and it's actually pretty inexpensive and it's rather free. Tapi, PR itu harus handal. Ya, itu yang susah. Jadi, bagaimana mencari individual atau team public relation yang cukup handal dalam hal untuk membuat sesuatu yang harusnya berbayar menjadi tidak berbayar. Nah, itu kan susah. Nah, oleh karena itu diperlukan PR-PR yang handal. Kemudian, ada direct marketing. Dulu ada traditional direct marketing. Ya, misalnya, tadi itu ya, dikirimin surat. Ya kan? Kalau di Australia masih ada sampai sekarang, itu kita semacam dikirimi junk mail. Jadi, kita ada mailbox di depan, kemudian kita dikirimi berbagai macam informasi direct marketing. Diskon-diskon dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan secara digital sekarang via email. Makanya yang disebut sebagai database itu sesuatu yang sangat menjual sekali. Plus, sekarang sudah ada algoritma, jadi jangan kaget kalau Anda di Facebook, kemudian Anda dapat iklan di sebelah kanan. Kalau Anda sempat cari kata, tadi itu ya, yang saya sampaikan. Misalnya, kata kaos, gitu. Kemudian nanti akan muncul iklan-iklan kaos. Nah, itu bisa juga direct marketing, tapi juga bisa in cooperation with advertising. Nah, ini bagus untuk branding, awareness, dan immediate purchase. Anda pengen orang itu untuk langsung beli. Nah, ini pakenya direct marketing. Sekarang itu trendnya bukan ke website. Jadi, kalau mau immediate purchase, dia pakenya landing page. Jadi, cuma satu halaman isinya semua persuasive message, klik-klik-klik beli gitu ya. Langsung di situ immediate buying. Nah, misalnya kayak 5 menit lagi produk ini habis. Itu untuk encouraging immediate purchase. Rich limited. Nah, customer level of personalization-nya juga ada. Jadi, ada kelebihannya juga di situ, tapi dia mahal. Kemudian, ada sales promotion. Nah, ini in-store bisa, online bisa. kalau online seperti apa? Online itu bisa sifatnya Anda sekarang sudah ada AI atau Artificial Intelligence. Salah satu Artificial Intelligence itu adalah chat box. Anda misalnya kalau ke misalnya ini contoh ya, saya coba cari furniture nih. Kemudian, saya masuk ke salah satu website namanya Fabio atau Fabio lah ya. Saya lupa. Nah, saya masuk ke situ, kemudian di situ langsung keluar chat box. seorang, ada avatar. Kalau AirAsia juga ada ya, namanya Avi atau siapa gitu ya. Jadi, ada chat box avatar. Dia, ada yang kamu butuhkan, ada yang misalnya kami bantu. Kalau teman-teman ke Seribu Lenser juga suka. Ada itu ya, ada yang misalnya kami bantu. Lalu, teman-teman ketik di situ. Misalnya, teman-teman ketik, ya, terserah yang teman-teman cari apa. Kalau furniture, misalnya saya cari lemari gitu ya. Saya tulis lemari gitu. Maka, dia akan memberikan suggestion. Nah, itu bagian dari sales promotion. Karena sifatnya personal. Dan kita memasukkan data kita kepada si avatar itu atau chat box itu. Nah, tujuannya adalah to encourage immediate action. Action itu doesn't mean itu akan beli. tapi bisa juga lihat-lihat. Jadi, kita nggak usah harus nyari satu-satu di website, tapi chat box akan membantu kita langsung mencarikan rekomendasi itu. Sebenarnya sama dengan search box, tapi lebih atraktif. Karena ada avatarnya. Seolah-olah ada as if ada customer service di situ. Padahal nggak. Itu adalah artificial intelligence atau sesuatu yang sudah dibuat oleh teman-teman sistem informasi yang mana dia fungsinya adalah untuk searching, tapi dengan experience. Kemudian, ada short-term tactic. Jadi, it's not long-term. Jadi, cuma untuk tadi short-term aja. Kemudian, nah, resultnya itu easily measurable. Sangat bisa diukur. Apalagi dengan big data sekarang itu bisa kita ngukur orang itu sekarang search tertinggi kita apa sih dalam produk misalnya saya marketingnya Fabelio tadi ya. Saya bisa melihat di chatbox saya itu paling tinggi, itu yang dicari apa sih? Misalnya, karena sekarang lagi musimnya work from home, orang banyak nyari kursi kantor sama meja kantor. Mungkin itu ya. Jadi, terus nanti saya lihat dari chatbox itu datanya. Oh, datanya kelihatan nih bahwa di rumah itu orang, sorry, orang paling banyak ke website kita itu search via chatboxnya itu ini. nah itu kemudian kita bisa membuat suatu keputusan strategis dari situ. Very expensive, yes. Karena kita harus membayar AI-nya tadi, program AI-nya, tapi di satu sisi kalau Anda sales promotion in store, Anda juga harus membayar sales girl-nya atau SPK-nya gitu ya, atau SPM-nya sales promotion men and sales promotion girl-nya. Nah, itu. Oke, kita akan masuk ke prosesnya sekarang. Nah, kalau kita bicara marketing communication process, itu kita beda ya dengan marketing aja. Kalau marketing aja, itu end to end. Jadi, dari produknya dia dihasilkan, ya, jadi dari produk itu lahir, sampai produk itu dijual, dan sampai produk itu dibuang. Itu marketing. Tapi kalau marketing communication, itu aspek communication-nya dominan. Jadi, yang dia lihat adalah aspek-aspek dominan dalam communication dengan menggunakan model communication. Seperti ini contohnya, marketing communication process. Ini ada modelnya ya. Nah, ini kan modelnya kita sangat familiar ya. Misalnya, modelnya Wilbur Scrum, modelnya Laswell, dan seterusnya. Ini kan hampir mirip ya. Ada sender, ada encoding process, ada message, ada decoding process, dan ada receiver process. Nah, dalam aspek-aspek keseluruhan ini, ini ada berbagai macam orang yang terlibat dalam marketing communication. Misalnya gini, sender. Itu siapa? Itu adalah advertising agency. Atau marketing department. Mereka adalah sender of the message. Nah, kemudian ada encoding. Encoding itu apa? Encoding itu misalnya proses bagaimana menciptakan ide menjadi kata-kata dan gambar visual atau video visual yang bisa merepresentasikan maksudnya sender. Kemudian, message and channelnya itu ada bisa di installnya, bisa display, bisa TVC, bisa iklan video, bisa iklan Facebook, bisa iklan Instagram, dan seterusnya. Decodingnya adalah proses interpretasi pesan tersebut. Receivernya adalah customer atau calon customer dan konsumen loyal. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, di dalam proses itu ada yang disebut noise atau interference. Jadi, orang tidak serta-merta membeli. Bisa juga dia nanya temannya, ini bagus nggak sih produknya? Atau testimonial, review. Nah, itu other interference faktor yang juga harus dipikirkan dalam proses marketing ini. kemudian yang terakhir adalah feedback. Nah, apakah kita sebagai strategic communication person itu kita membuat feedback itu atau membuka akses terhadap feedback. Misalnya, Anda boleh lho ngirim feedback di sini tentang produk kita, tolong kasih testimonial, misalnya gitu. Itu bisa, tapi bisa juga ada yang nggak. Tapi, ini adalah salah satu aspek model communication yang bisa kita pakai kalau kita bicara marketing communication process. Nah, jadi, kalau kembali ke marketing communication tadi ya, jadi kalau marketing communication itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Ini adalah proses yang sangat strategis saya bilang. Ini sebenarnya proses yang sangat mengandalkan yang disebut management process. Jadi, ini tidak bisa kita bicara marketing communication itu hanya tatarannya sifatnya konsep. Kita butuh orang-orang yang benar-benar bisa tahu tentang management process. orang-orang yang biasa memanage sesuatu. Nah, karena apa? Karena marketing communication is a managerial process in which an organization enters into a dialogue with its various different audience. Loh, kenapa itu disebut dialogue? Karena ada proses dialogue, ada proses di mana seseorang menjawab, apalagi dengan sistem sekarang yang di mana social media ataupun digital media itu mampu untuk membuat kita bisa menjawab dan melakukan dialogue. Contoh direct marketing tadi ya, pakai chatbox tadi, itu dialogue. Jadi, ini management proses, benar-benar orang harus berpikir dari awal sampai akhir. Nah, objektif dari marketing communication itu adalah to position the organization and its offering in the mind of each member of the target outlet. Susah kan? Jadi, marketing communication itu adalah bagaimana membuat organisasi, posisi organisasi Anda, itu bisa dan segala produk dan service yang ditawarkan itu bisa masuk ke dalam pikiran target audience Anda. Jadi, tidak mudah, butuh strategik proses di situ. Gitu. Nah, sekarang saya punya gambar nih, teman-teman boleh lihat gambarnya, ini adalah sistem marketing communication. Nah, ini kalau kita lihat bagian luarnya, ini sistem of marketing communication bagian luarnya ada promotional objective, ada positioning, kemudian ada resources, ada research and evaluation, ada context analysis. Nah, itu adalah pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh marketing teamnya. Lalu, dari lima hal yang ada di luar tadi, yang mau diukur, jadi kita position-nya sudah bagus belum nih? Kita sudah top of mind belum nih? Atau kita masih recall, brand recall, dan seterusnya. Jadi, dia akan berpikir dari luarnya, ada lima aspek tadi. Nah, di dalamnya, itu ada aspek-aspek yang penting lainnya, seperti direct marketing, advertising, sales promotion, tadi sudah ya, personal selling, public relation. Nah, dari situ, di luarnya itu adalah target audience-nya. Nah, ini adalah bagian bagaimana system of marketing communication, how it works. It's not easy, but we can do it. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, bagian ke berikutnya. Ini adalah marketing strategy, managing marketing strategy and marketing mix. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi, ada yang disebut customer values and relationship. Nah, di situ, di luarnya ada targeting, differentiation, positioning, segmentation. Nanti di luarnya itu ada price, promotion, place, and product. 4P ya. Dari 4P itu nanti ada marketing planning, marketing implementation, marketing control, and marketing analysis. Dari marketing itu kita harus memperhatikan aspek di luar kita, yaitu aspek kompetitor, aspek publik, aspek supplier, dan aspek marketing intermediaries. jadi, ini semua aspek dari marketing mix kita. Kemudian, nah ini, mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, price, product, promotion, and place. Itu 4P. Tapi, ada yang lebih kompleks lagi dari itu, yang sekarang sedang muncul. ada yang disebut 7P, 7P of marketing mix. Jadi, sudah berkembang lagi. Price, promotion, physical evidence, people, product, process, and place. Tuh, udah ada 7. Nah, jadi sekarang nanti teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang ini dalam video berikutnya. Jadi, misalnya teman-teman sekarang ada waktu, silahkan teman-teman bahas apa yang disebut dengan 7P and 7Cs. 7P itu adalah product, price, place, promotion, people, physical, environment, and process. Kemudian, 4Cs, yaitu customer, cost, convenience, communication, competence, courtesy, comfort, and cleanness, and coordinator continuity. Tuh, banyak banget kan. Ini apa? Nah, ini bagian dari marketing mix. Tapi, kayaknya saya udah capek, jadi kita akan bahas ini. next video. Bye! Ladies and gentlemen. Bye!